Jadi, kalau kita lihat undang-undang Omnibus Law ini, khususnya masalah ketenaga kerjaan, itu kontestasi tidak terjadi. Jadi, ranah-ranahnya ini terjadi di ruang-ruang sosial. Jadi, dialektikanya itu terus terjadi. Kalau tadi kita sebut misalkan Habermas, tadi Habermas coba memahami negosiasi itu, keadaan masyarakat yang menjemuh, yang hanya dapat bertahan jika setiap orang bertindak secara komunikatif. Jadi, tanpa komunikatif, itu sebenarnya sudah main pukul-pukulan. Tapi, karena ini negara kita demokrasi, ada jalur yang bisa ditempuh kalau merasa tidak puas, maka itulah ranah kita satu-satunya yang kita bisa gunakan sebagai civil society supaya undang-undang ini tidak merugikan pekerja. Kalau tadi disebut beberapa pemantri, memang undang-undang ini lebih menguntungkan pengusaha. Iya, memang. Itu kan sudah diatur dalam aktor yang saya sebut tadi, ya. Apa namanya, Bordiu itu. Jadi, Bordiu memang ada pekerja, ada pengusaha, ada kuasa. Jadi, itu yang membuat regulasi supaya menguntungkan pengusaha. Pengusaha menguntung, bisa hidup penguasa. Karena itu ada simbiosisme, tanpa ada pengusaha, mustahil penguasa ini bisa jalan. Jadi, dua-dua ini harus dihidupkan. Jadi, pemodal penguasa adalah pengusaha. Bagaimana mungkin penguasa ini jendrung bikin undang-undang yang merugikan pengusaha. Karena pengusaha itu adalah pemodal. Jadi, saya kira inilah yang bisa kita tempuh satu-satunya alternatif. Ya, negosiasi itu. Seperti Michael Foucault menyebut, ya negosiasi. Ranah negosiasi ini. Seberapa mungkin nalar kita atau rasional kita memasukkan poin-poin yang sangat ini dibutuhkan oleh pekerja atau guru. Jadi, ini di level kelas runiai, sangat mengancam. Bahkan, kedolakan sendiri, kedolakan NKRI juga terancam. Bayangkan, menurut informasi, kalau ini jadi di lembar, apa namanya, di lembar negara kan, ada 185 investor dari luar siap investasi di negara ini. Kalau ini benar-benar terjadi, saya kira benar-benar meracuni masa depan anak bangsa yang saat ini memang sedang berjuang untuk negeri kita ini, untuk masa depan mereka. Jadi, kalau ini yang terjadi, kita sangat-sangat khawatir. Jadi, yang lahir 2000-an, yang sekarang umur 17-20-an, sangat mengancam. Jadi, saya kira inilah yang bisa kita lakukan. Saya kira itu, Mas Agus, statement closing dari saya sebelumnya. Yang mohon maaf atas keterbatasan, mungkin pengalaman dalam menjelaskan, mungkin sedikit tidak logis, ya. Penggunaan bahasa juga mungkin tidak sebagus, Mas Agus. Ini, mohon maaf, Mas Agus, dan Pemateri Mas Berdaus, dan juga Mas Ahmad, ya. Saya kembalikan, Mas Agus. Terima kasih. Terima kasih, Mas Abdul Mungni. Sudah sangat baik, Mas. Terima kasih juga atas kehadirannya jauh-jauh, ya, dari Aceh ini, ya. Tepung apa, Mas Abdul Mungni. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya jauh. Terima kasih atas kehadirannya jauh.